Intro Salah satu yang berkembangnya di China sekarang dengan sistem pembayaran yang elektronik dan kemudian juga secara ekspor dia bukan hanya pada manufaktur besar tapi juga KUANKN maju ke pasar global mungkin ya dengan pembenahan sistem pembayaran rapi, akses keuangan yang rapi mungkin Bank Indonesia bisa mendukung ekspor dari sektor KUANKN Iya itu sih yang kita harapkan ya paling tidak dari sistem pembayarannya kita juga berharap bahwa mereka juga bisa memanfaatkan itu jadi kan transaksinya mereka maksudnya mereka di mana transaksi bisa dia tinggal masuk marketplace aja jadi biaya itu kan juga lebih efisien kemudian untuk transaksi pembayaran juga bisa langsung dilakukan di dalam marketplace yang sama dengan secara cepat efisien nah itu kan tentunya juga akan membantu si para UMKM dalam mengeluarkan biaya-biaya yang mungkin gak perlu gitu ya jadi tentunya itu memang menjadi harapan kami juga sih karena ke depan ya kembali lagi bahwa inilah sebenarnya sektor unggulan yang memang harus menjadi prioritas dari siapapun dari pemerintah dari BI ke depannya gitu jadi karena ya UMKM itu sebenarnya memang masih menjadi ciri khas dari unit usaha kita juga yang masih punya kearifan lokal juga gitu artinya sekarang memang yang perlu kita bantu dari teman-teman yang di UMKM itu adalah bagaimana mereka bisa compete ya berkompetisi dengan pelaku bisnis yang lain gitu loh karena pertama kadang-kadang kalau UMKM itu kan barang-barangnya itu bisa gampang ditiru gitu ya nah jadi itu yang mereka harus skill mereka, creativity mereka, tadi kan industri kreatif itu menjadi salah satu memang yang akan kita dorong ke depannya yang harus didorong ke depan kemudian juga quality, quantity karena kalau dia udah mau go internasional dia harus profesional dia harus bisa menjamin pasokan nih kadang-kadang supply-nya harus continue konstan karena kadang-kadang biasa aja kan buyer itu kan maunya continue ya nah kalau misalnya dia sekarang ada banyak nanti berikutnya pas order barangnya gak ada nah dia pasti akan cari supplier baru gitu dan takutnya nanti malah dikuasainya sama bukan pihak kita gitu malah gitu oke sebagai akhir dari pembicaraan bagaimana dari ibu bagaimana kondisi sekarang ekonomi kita ini dan perkembangan global ini apakah dalam kondisi aman atau bagaimana profek paling tinggal setahun juga ya tentunya memang perlambatan ekonomi global yang sedang terjadi itu mau gak mau pasti akan mempengaruhi perkembangan di ekonomi kita juga ya jadi kayak kemarin kita di kuartal kedua pertumbuhan di level 5,04% sedikit lambat dibanding 5,07% di kuartal pertama tapi hal yang positif kalau kita lihat adalah domestik ekonomi kita itu masih kuat nah domestik ekonomi itu masih berasal dari konsumsi masyarakat kemudian investasi sama government spending nah jadi memang artinya kalau domestik ekonomi kita masih kuat itu menjadi suatu arah strategi pembangunan ke depan bahwa kita fokus aja nih memperkuat yang domestik ekonomi jadi konsumsi masyarakat bagaimana caranya kita memperkuat kan segmen kita kan banyak yang di kelompok 40% masyarakat di bawah ya dan itu UMKM ada di sini semua nih nah ini yang harus kita coba bantu di samping memang ada beberapa program-program sosialnya pemerintah tapi kan harus diimbangi dengan program yang produktif juga ya nah jadi memang arah pembangunan arahkan ke sana bahwa infrastruktur sekarang sudah banyak bagus terus akses sudah banyak dibuat tinggal sekarang infrastruktur penunjangnya jadi kayak misalnya jalan sini Jakarta-Surabaya kan udah enak nih naik mobil nah kita mesti bikin spot-spot dimana orang itu mau singgah gitu karena biar ada trickle down-nya nih dari pembangunan jalanan begitu panjang harus membuat satu sentra-sentra produksi atau serenta-serenta wisata arahnya seperti itu harus ada nah kemudian untuk investasi itu kan juga menjadi tantangan bahwa kemarin investasi tumbuhnya masih sekitar 5%an nah padahal kita berharap tentunya bisa tumbuh 8% seperti pada periode-periode yang sebelumnya lah ya karena dengan investasi naik tentunya kan kita bisa menyerap tenaga penyerapan tenaga kerja juga bisa membaik dan itu tadi bahwa investasi yang fisik ya bukan kita bicara portfolio itu dia akan juga menjaga stabilitas juga di ekonomi secara keseluruhan dan tentunya juga di sektor keuangan gitu dan yang terakhir tentunya government spending jadi bagaimana pengeluaran pemerintah itu memang dialokasikan kepada hal-hal memang yang sifatnya yang produktif ya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga tetap menjaga keberhatian dalam spending dan ini sebenarnya sih semuanya udah kita udah lihat arahnya kesana gitu ya memang masih tantangan di kita kayak investasi masalah perizinan masalah kepastian hukum nah ini yang mestinya ke depan tentunya akan menjadi fokus area yang perlu menjadi perhatian khusus selamat menikmati